Pemirsa polisi menetapkan tiga tersangka bom panci Kampung Melayu, Jakarta Timur. Ketiga tersangka berhubungan langsung dengan dua pelaku bom bunuh diri Kampung Melayu, Ikhwan Nurul Salam dan Ahmad Sukrih. Polri menetapkan tiga tersangka tindak pidana terorisme terkait kasus bom bunuh diri di terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur. Mereka adalah Asep alias Abu Dhafa, Warisuyitno alias Masuit, dan Jajang Ikin Sodikin. Ketiga tersangka ditangkap di tiga lokasi berbeda di Bandung, Jawa Barat, satu hari setelah peristiwa bom bunuh diri di Kampung Melayu. Ketiga tersangka adalah teman Ikhwan Nurul Salam dan Ahmad Sukrih, pelaku bom bunuh diri di Kampung Melayu. Saat ini ketiga tersangka diperiksa dan ditahan di Polres Depok, Jawa Barat. Sementara polisi masih memeriksa tiga terduga teroris, yakni R alias B yang ditangkap di Cibubur, serta AS dan BF alias I yang ditangkap di dua lokasi berbeda di Cipayung, Jakarta Timur. Mereka diduga bertemu dengan Ahmad Sukrih sehari sebelum peristiwa bom bunuh diri. Jadi mulai tanggal 31 Mei kemarin, sudah resmi dilaksanakan penahanan terhadap satu Asep Sobyan alias Karpet, kemudian Waris Suyedno alias Mas Suyed, tiga jajan ikir alias Abu Wewan alias Abu Putra Isha. Ketiga-tiganya dikenakan Pasal 15 Juntuh 7 dan Pasal 13 Rupsi, Udang-Udang Semar 15 tahun 2003. Selamat menikmati suas hikresan. Selamat menikmati. Selamat menikmati untuk Permanfaat. Terima kasih.